. Baris Krimpolri melakukan penggeledahan di pondok pesantren, Ponpes, Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat pada Jumat, 4 Agustus 2023. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah polisi bersenjata lengkap diketahui turut mengawal. Berdasarkan pantauan, tampak polisi memegang senjata laras panjang yang dilengkapi rompi anti peluru berada di sekitar Ponpes Al-Zaitun. Hingga pukul 16 WIB, proses penggeledahan masih berlangsung. Sebelumnya, rombongan bares krimpolri masuk ke lingkungan ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di sisi lain. Dari luar gerbang ponpes Al-Zaitun, tampak ratusan personel polisi bersenjata lengkap di siaga. Mereka berjaga dari luar areal pondok pesantren. Tampak, tidak sedikit polisi yang turut membawa senjata laras panjang. Mereka berjaga untuk mengantisipasi gangguan dari sekitar lingkungan ponpes. Polisi dalam hal ini, diketahui juga menjaga ketat akses masuk ponpes Al-Zaitun. Selain petugas, pihak lain tidak diizinkan masuk untuk sementara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!